buktini bukti eh juboh sini mah gaji buat dia gaji buat dia kaki buat dia kemalerah pake luar pakeluar 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 korang ngajur pakeluar apa rasanya Allah sinuk menandang pakeluar 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 video 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 di gunung kesan sudah terjoblos Gericuan terjadi di desa Gunung Kesan kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura pada 13 Februari 2024 malam bahkan suasana tegang itu sempat diabadikan oleh warga setempat melalui video dan beredar luas di grup WhatsApp berdasarkan video yang beredar permasalahan diduga disebabkan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 tepatnya surat-suara sudah terjoblos sebelum pelaksanaan pungut pitung Ketua KPU Sampang Adi Iman Syah membenarkan atas kericuan tersebut hanya saja narasi video yang tersebar di grup WA soal surat-suara sudah terjoblos tidak benar alias hoax setelah ditelusuri dari dalami ke lokasi beberapa saat kemudian bersama TNI Polri kami jelaskan bahwa itu narasi hoax dan hanya kesalahpahaman semata ucarnya pada Rabu 14 Februari 2024 dirinya menceritakan fakta sebenarnya dalam peristiwa itu dimana awalnya beberapa orang mendatangi KPPS yang saat itu sedang mendirikan TPS sekitar 20.00 WIB kedatangan mereka karena menduga atau mengira surat-suara sudah dicoblos namun sekalipun KPPS sudah menjelaskan aktivitasnya yakni mendirikan TPS para warga tidak mengeraukan penjelasan tersebut kemudian sejumlah warga itu membawa perlengkapan pemungkutan suara berupa bilik suara sebanyak empat buah bahkan membawa tiga anggota KPPS setelah dimediasi akhirnya bilik suara dan KPPS dilepaskan terangnya ia menambahkan beberapa saat saat dilepas KPPS langsung menyelanjutkan pendirian TPS yang tertunda dan memastikan keamanan dan keutuhan kotak suara serta bersiap melaksanakan pemungkutan suara sesuai jadwal atas peristiwa itu KPU Sampang mengecam tindakan kekerasan verbal tersebut karena menghambat tahapan pemilu 2024 kemudian dia menyiapkan pendirian TPS yang tertunda dan memastikan keamanan dan keputusan suara dan keputusan lainnya kemudian dia menyiapkan persiapan pemungkutan suara itu pada pukul 23 ya jadi hanya bermodal dugaan saja ya orang-orang yang menuduh informasi-informasi karena kan di di pendiri TPS itu memang memang hanya mendirikan TPS dan dan tadi sudah tidak terlalu lancar tidak ada jalan lancar tidak ada jalan lancar suara yang sepanjangnya ya bisa seikir tapi masih bisa diperbaiki masih apa-apa masih bisa dimenakan dan apa-apa tetap ini tetap menghubungi parameter sekuritas dan parameter kerasian ini serga padi ada di tiap jelas kan kita yang yang kita pun yang ini mungkin agak agak berarti itu warga yang bawa yang bawa lobisku itu warga bukan dari galer logistik itu kan di TPS sudah disiapkan dalam TPS itu yang dibawa dibawa ke dibawah ke di bawah ke di bawah ke di bawah ke di bawah ke download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia